Halo, co-friends. Kali ini ada soal matematika lagi. Yuk kita kerjain soalnya bareng-bareng. Pasti mudah. Kalau, co-friends, perhatikan ini bentuk soalnya adalah pecahan biasa ya. Jadi, pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Dituliskan dalam bentuk A per B, dengan A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Nah, di sini kita punya soal pembagian dengan pecahan ya, co-friends. Perhatikan, operasi pembagian ini dapat kita ubah menjadi operasi perkalian, di mana pecahan yang berada di sebelah kanannya berubah posisi. Pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang sehingga hasilnya seperti ini. Berarti, untuk soal yang A, co-friends, ada 8 per 12 dibagi 5 per 7. Operasi pembagiannya dapat kita ubah menjadi operasi perkalian, di mana pecahan yang berada di sebelah kanannya berubah posisi. Pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang seperti ini. Kemudian, kita punya operasi perkalian, co-friends. Dari 8 per 12 dikali 7 per 5, tinggal kita hitung ya. Bilangan 8 dan 12 ini bisa kita sederhanakan. Masing-masing bisa kita bagi dengan 4. 8 dibagi 4 hasilnya 2. 12 dibagi 4 hasilnya 3. Sehingga nanti kita peroleh hasilnya seperti ini. Untuk nilai dari pembilangnya, kita peroleh dari 2 dikali dengan 7. Untuk penyebutnya, kita peroleh dari 3 dikali dengan 5. 2 dikali 7 hasilnya 14. 3 dikali 5 hasilnya 15 ya. Sehingga kita peroleh jawabannya adalah 14 per 15. Bagaimana? Mudah kan? Soal yang B, caranya juga sama ya, co-friends. Berarti di sini kita punya operasi pembagian. Dari 22 per 25 dibagi dengan 3 per 6. Di mana operasi pembagian ini dapat kita ubah menjadi operasi perkalian dari 22 per 25 dikali 6 per 3. Kemudian nanti tinggal co-friends hitung ya. Sehingga kita peroleh hasilnya seperti ini. Nah, untuk soal yang B, jika co-friends hitung di rumah, hasilnya adalah 44 per 25. Yeay, ternyata gampang ya. Kita sudah selesai nih mengerjakan soalnya. Semangat belajarnya, co-friends.